Baru pertama kali melaksanakan hujian kesetaraan program Paket C Setara SMA, PKBM Njeni Ikijo Ransiki mengikut sertakan 99 peserta dari 6 distrik di Kabupaten Manukwari Selatan. Selama 1 minggu hingga 18 April mendatang, para peserta mengikuti USBN yang dimulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Terima kasih. Hingga 18 April mendatang, yang dimulai pukul 1 siang hingga jam 5 sore. Para peserta yang didominasi para tenaga kontrak di Pemkap Mansel ini terbagi dalam 5 ruang, di mana pada hari pertama mata pelajaran yang diujankan adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Yeni Ikijo Ransiki, Eduard KW, Kepar Kasuari Channel. Eduard mengatakan pelaksanaan hujian Paket C di PKBM Yeni Ikijo merupakan kali pertama dilakukan di Ransiki, Manukwari Selatan, dan diikuti para peserta dari 6 distrik yang ada. Pasalnya pada tahun 2014 lalu, pihaknya selalu mengirim peserta ke PKBM Doreri Sanggeng di Kabupaten Manukwari sebelum akhirnya di tahun 2018 ini mampu menyelenggarakan ujian Paket C secara mandiri. Jadi, peserta yang ikut dalam kegiatan ujian melaksanakan ujian nasional berbasis kompetensi berbasis nasional ya, itu berjumlah 99 yang terkaput dalam kementerian pendidikan. 99 ini mungkin asalnya dari mana kalau maksudnya? Ya, 99 ini berasal dari 6 distrik yang ada di Kabupaten Manukwari Selatan. Dari hari ini, ya hari ini tanggal 11 ya, hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sampai dengan hari Rabu, minggu depan. Satu minggu depan? Ya, satu minggu. Karena memang gejas mata pelajaran ini kita ujian. Kalau untuk yang hari ini mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. Terus, untuk pelaksanaan ujian Paket C-nya nanti, ujian nasional Paket C-nya nanti kapan dilaksanakan? Nanti kita melaksanakan di sini. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 27, selama 4 hari. Lebih lanjut, Edward menuturkan sebelum melaksanakan ujian Paket C, para peserta mengikuti proses belajar dan pemberian materi sesuai kurikulum selama 9 bulan. Dalam satu minggu dilakukan 3 kali pertemuan untuk proses belajar mengajar, di mana para peserta dibimbing oleh para pengajar atau tutor yang berjumlah sekitar 25 orang. Para peserta ujian kesetaraan kebanyakan berdomisili di distrik Ransiki, sedangkan dari Momiwarin dan Oransbari, masing-masing terdapat 2 peserta. Dari 90 ini, apakah hadir semua atau ada yang sakit? Ya, 99 ini kita bagi dalam 5 ruangan. Ruang 1, 20 orang. Ruang 2, 20. Ruang 3, 20. Ruang 4, 20. Ruang 5, 19 orang. Hadir semua, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya bilang hadir, tidak karena semua punya aktivitas kerja yang ada di. Paling banyak yang saya rekrut untuk masuk dalam proses belajar mengajar dan mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional itu paling banyak yang tenaga honor daerah di Kabupaten Manukur Selatan. Tapi kalau untuk yang saat ini, apakah semua hadir 99 itu? Ya, tidak. Tidak hadir karena mungkin ada kesibukan-kesibukan lain, dinas-dinas. Kalau untuk di Momiwarin, ada 2 orang dari distrik Ransiki. 2 orang dari kampung Ransiki, sedangkan dari Oransbari 2. Paling banyak distrik Ransiki. Nantinya para peserta yang berhalangan hadir, khususnya karena sakit, dapat mengikuti ujian susulan pada minggu berikutnya. Sedangkan ujian nasional program Paket C baru akan berlangsung tanggal 27 April hingga 1 Mei mendatang. Selain Paket C, pihaknya juga akan menyelenggarakan ujian Paket B setara SMP yang diikuti 55 peserta dan Paket A setara SD diikuti 27 peserta. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.